bertanya tentang kapan rilisnya versi full game memang hal yang sudah sewajarnya tapi sepertinya itu masih terlalu cepat karena baru saja tidak lama ini versi demo sudah rilis dan tentu saja kita berhasil menemukan berbagai detail rahasia yang tersembunyi tetapi ini belum selesai karena ini saatnya untuk memecahkan pesan rahasia serta bantuan dari Woolly untuk mengalahkan Amanda Halo semuanya kembali di channel Sukiwasa 32 bagaimanapun kita setuju kalau versi full game harus segera dirilis karena setelah melihat gameplay versi demo kemarin kalian pasti makin penasaran kira-kira bagaimana kelanjutan cerita bahkan nasib para karakter di game ini bagaimana jika gue katakan itu bisa diketahui dengan memecahkan kode pesan rahasia ini penasaran? tapi sebelum lanjut bagi kalian perebahan ada benda aja dulu abis silahkan subscribe-nya ini untuk mengetahui faktor yang lebih lanjut menikmati game horror lainnya so langsung aja check it out rahasia di versi demo belum usai banyak banget hal baru baik itu puzzle gameplay, kaset, dan lainnya yang developer perlihatkan bagaimanapun semua aset itu nantinya akan hadir di full game tetapi karena player yang udah gak sabar dan gatel tangan buat obrak abrik file jadi ya alhasil kita menemukan beberapa hal yang harusnya gak boleh kita temuin karena kita nge-spoiler versi full game namun bukan masalah karena sang developer juga gak ngelarang player-nya jadi ya bebas-bebas aja dan karena itulah kita akan kembali lakukan investigasi mendalam tentang beberapa rahasia yang disembunyikan di versi demo seperti adanya kode rahasia misterius di kaset membuat semuanya menjadi sangat penasaran jika begitu ini ok yang tepat untuk melihat apakah kita bisa memecahkan kode itu sekarang juga so let's go berbagai versi udah kita lewati berbagai puzzle sudah kita pecahkan tapi misteri yang tak kunjung habis memang jadi masalah semua itu kita temukan di franchise Amanda The Adventure yang dulunya cuman game mirip Dora The Explorer tapi versi terkutuknya sekarang punya jalan cerita sendiri dan misteri sendiri yang malah jauh lebih seru menampilkan konsep gameplay first person jadi kelebihannya setelah dulu kita hanya bisa menonton dengan kasetnya aja gameplay berubah dan itu terjadi di Amanda The Adventure versi demo kemarin cukup gua akui progres yang terjadi untuk game ini memang bukan main-main meski developernya kecil tapi mampu untuk membuat ide yang memang disukai banyak orang versi demo adalah versi pre-release dari full game hanya memperlihatkan sebagian kecil gameplay namun ternyata sang developer memberikan beberapa rahasia di versi demo yang harusnya hanya untuk pengenalan gameplay aja mereka seperti paham apa yang sebenarnya diinginkan para fans tanpa rahasia dan misteri di versi baru maka rasanya akan hambar kita memang udah mengetahui sebagian rahasia seperti isi dari lemari misterius serta sosok monster Amanda yang ada di bawah pintu loteng tapi seperti yang gua bilang itu hanya sebagian kecil dan masih banyak yang tidak kalian sadari misalnya aja seperti kode rahasia yang akan kita bahas sekarang ini kalau kalian melihat dengan detail apa yang terjadi selama gameplay berlangsung pasti kalian akan menemukan kejanggalan yang enggak banyak orang tahu misalnya ketika scene dimana Amanda dan Wooly ingin memasak pie apple di dapur kalian bisa menemukan kode rahasia yang tersembunyi yang ada di pintu kulkas gua yakin kalian juga udah sadar tapi kebanyakan bersikap gak peduli karena memang teka-teki yang satu ini bisa dibilang sangat sulit belum ada penjelasan atau analisis yang membahas tentang kode rahasia Amanda bisa kalian lihat bahwa ada sekumpulan gambar atau logo atau apapun itu yang memiliki bentuk kotak titik di tengah garis silang dan banyak lainnya gua bahkan melakukan search di google tapi hasilnya nihil sejauh yang gua ketahui bahkan madpad sang jenius teori game pun harus lebih teliti untuk tahu apa maksud dari pesan atau kode misterius gambar-gambar seperti ini mirip dengan gambar yang biasa ditemui di tes spasial berupa lambang atau logo yang punya kemiripan dengan logo di sampingnya seakan-akan memberikan sebuah pesan dan sayang banget gua juga tidak mengetahui maksud sebenarnya dari puzzle yang mirip dengan tes spasial ini yang hanya gua tahu adalah pesan ini menunjukkan sesuatu yang mungkin baru akan terjawab ketika full game nanti rilis berlanjut ke rahasia selanjutnya untuk saat ini kita akan tinggal terlebih dahulu misteri dari kode rahasia yang ada di kaset in the kitchen itu masih ada topik lainnya yang juga gak kalah menarik yaitu detail di kaset kedua kalian pasti udah sadarkan kalau kaset kedua yang ada di amanda adventure demo adalah versi terkutuk dari kaset pertama atau mungkin harus gua bilang kalau ini adalah kumpulan episode yang akan hadir di full game kenapa begitu? mudahnya karena kita bisa melihat cuplikan episode lain dalam satu kaset seakan-akan versi full dari episode itu akan hadir nanti kita bisa melihat beberapa tempat lain selain dapur pertama adalah tempat ini tentu kita semua tahu kalau ini adalah peternakan ada beberapa jenis binatang yang ada di sana juga terdapat amanda dan wuli yang menunjukkan bahwa ini adalah latar tempat lain di episode yang lain juga bisa dibilang ini adalah teaser untuk kaset lainnya nanti belum jelas apa yang akan amanda lakukan di peternakan ini tapi satu hal yang pasti itu mengarah ke hal yang lebih buruk lalu tempat lainnya yang akan kita temui di next episode nanti adalah taman ini berada di outdoor berbeda dengan di dapur kalau yang satu ini kayaknya kalian udah tau lah dimana wuli sepertinya sangat tersiksa dengan amanda yang paling mengerikan adalah adanya scene ini aneh rasanya tetapi itu menunjukkan bahwa makin kesini amanda menjadi jauh lebih gila lagi apapun dia lakukan hanya untuk tujuan yang belum jelas sebenarnya alasan kenapa amanda mengincar wuli dan mengapa monster amanda mengejar player gua pikir jawaban dari pertanyaan itu akan ada di episode ini nanti untuk sekarang hanya sebatas teaser saja jadi gak perlu khawatir dari yang kita lihat di semua cuplikan pendek di kaset kedua tadi untuk sementara ini gua bisa simpulkan prihal jumlah kaset yang akan hadir di full game pertama adalah episode in the kitchen dimana amanda dan wuli berada di dapur kedua adalah kaset terkutuk ini ketiga adalah episode peternakan dan keempat yaitu episode wuli dan amanda yang berada di taman ingat ini hanya spekulasi sementara aja berdasarkan tambahan cuplikan episode di kaset kedua bisa aja jauh lebih banyak dari yang kita kira belum lagi kaset-kaset terdahulu di versi-versi sebelumnya apakah akan dihadirkan kembali atau tidak gak ada yang tahu sebenarnya masih ada satu topik terakhir yang kebetulan masih ada hubungannya dengan rahasia di versi demo yaitu jawaban rahasia kaset misterius maksudnya adalah tulisan yang kita ketik ketika amanda menanyakan suatu hal biasanya tidak akan ada yang terjadi jika player menjawab jawaban yang salah tetapi di versi demo ini agak sedikit berbeda gua belum tahu pasti ada berapa banyak jawaban salah yang bisa digunakan tetapi yang gua tahu hanyalah satu ketika kalian memutar kaset in the kitchen dan menjawab pertanyaan amanda di akhir scene sebenarnya kalian bisa bebas jawab apa aja karena amanda menanyakan tentang jenis pa yang kalian suka tetapi ada satu jawaban rahasia yang menampilkan hal yang istimewa juga ketika kalian mengetik muton pada kolom jawaban akan ada reaksi berbeda wuli terlihat kaget dan sedikit ketakutan sementara jawaban amanda sedikit berbeda dengan mengatakan apa maksudnya ini ini sebenarnya mudah kata muton sendiri jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia akan berarti daging domba jelas wuli terkejut dan merasa terancam ditambah dengan amanda yang mengatakan itu adalah makanan yang enak serta sedikit melihat bully itu menjadi sifat psikopat amanda yang terlihat kali ini bayangkan udah berapa kali kita melihat wuli terancam nyawanya oleh amanda ketika di toko daging lalu ketika amanda marah di hutan juga ketika amanda berubah jadi aneh di scene kaset misterius yang kedua di versi demo gila banget untuk itulah kita akan terus melihat bagaimana game ini akan menjadi bagus untuk kedepannya oke jadi gimana video kali ini tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk beri sehat nama gue Zakiem bye